Ya ya, Mr. bagikan dulu screennya hari ini, apa yang kita pelajari, sudah siap dengan buku INT-nya semuanya. Oke, hari ini kita sudah masuk ke September 3, September 3 ya, kembar mengambar. Tujuan belajar buku ini, kita bisa menyebutkan kesukaan anggota keluarga, bisa menunjukkan cara buku yang tepat, memegang pensil, meletakkan buku, jarak bukunya, kemudian cara membaca bagaimana. Oke, kita langsung saja ke sikap terpuji dan sikap buku yang benar. Oke, sebelumnya di-mute dulu suaranya, nanti saya akan mulai pelajarannya, jadi semuanya bisa di-mute. Tunggu sampai semuanya mute suaranya, nanti kalau mau bicara, angkat tangan dulu, atau kalau mau jawab, boleh angkat tangan. Oke, kita belajar dengan sikap terpuji dan sikap dudu yang benar. Sikap terpuji dan sikap dudu yang benar itu artinya kita bisa menjaga kesehatan, tujuan-tujuan bersyukur pada Tuhan. Dengan dudu yang benar, dengan melakukan hal yang baik, kita bisa menjaga kesehatan, kita menunjukkan kalau kita menjaga kesehatan kita dan bersyukur pada Tuhan. Apa saja sikap terpuji, disiplin, disiplin yaitu merapikan atau membereskan barang yang sudah dipakai. Kalau habis oloraga, misalnya dengan Pak Richard pakai bola, atau harus lompat rintangan, kalau sudah selesai dibereskan, bantu orang tuanya bereskan. Ya, bukunya sudah selesai dirapikan, kembalikan lagi ke tempatnya semula. Aduh, ini kok David ke sini ya. Terus, menjaga kesehatan. Mandi, siapa yang sudah mandi atau belum mandi? Harus sudah mandi ya. Jangan lupa, kita mau biasakan tiap pagi ke sekolah, mandi dulu. Aduh, kalau mau makan, nanti waktu break mau makan, jangan lupa cuci tangan. Kemudian, makannya yang makanan yang sehat, harus cukup. Tidak boleh pilih-pilih makanan. Oloraga, meskipun kita di rumah, kita juga harus oloraga ya. Minum yang banyak, minum air putih. Duduknya harus, sikap tubuhnya, sikap nulisnya juga semuanya harus benar. Lalu, apalagi sikap terpuji, menurut dan patuh pada nasihat dan aturan, sesuai halaman 118. Coba dilihat 118. Nah, itu. Di 118 itu tidak rewel waktu diberitahu orang tuanya, tidak membanta, tidak marah-marah. Kalau diberitahu harus patuh, patuh, atau taat, atau menurut. Itu sikap yang baik. Tidak rewel-rewel ya, kalau diberitahu tidak nangis-nangis. Gitu ya. Oke. Rukun. Rukun dengan cara apa? Berbagi. Mau berbagi pada teman, pada saudara. Belajar dengan tekun. Waktu belajar juga harus rukun, tidak boleh marah-marah, atau berteriak-teriak, atau rebut-rebutan apa. Bermain bersama, dengan teman dan saudara. Oh, misalnya bisa lihat King Se juga potong rambut ini, King Se. Ayo, King Se, perhatikan. Mengucap terima kasih saat dipuji. Kita lihat halaman 99. Ini harus selalu diingat ya. Kalau kita dibantu, harus ucapkan terima kasih. Kalau dipuji, ucapkan terima kasih. Nah, ini gambar-menggambar itu ada Muti yang suka menggambar. Lalu dipuji oleh Denny. Wow, bagus sekali gambar-Mu Muti. Muti-nya bilang, terima kasih Denny. Ya. Pada saat kita dipuji, kalau misalnya ada yang memuji. Wow, tulisannya bagus sekali. Terima kasih. Wow, rambutnya keren ya. Terima kasih. Wah, anak-anak usia ini duduknya sopan. Atau tak, anak-anak yang tak. Terima kasih. Jangan lupa bilang terima kasih. Sekarang kita ke sikap tubuh. Sebentar, Misirun enggak izin sebentar. Sebentar ya, Misirun mau ambil charger Misirun. Ternyata laptopnya habis tadi. Terima kasih. Terima kasih. Sudah selesai menunggu. Saya diberi waktu. Terima kasih buat pengertiannya. Maaf, Misirun kok enggak siapkan charger-nya tadi. Oke. Sikap tubuh yang benar. Sikap tubuh yang benar. Seperti apa? Coba kita lihat. Sikap tubuhnya benar saat membaca dan menulis. Tubuhnya harus tegak. Sekarang ya, tubuhnya masih bungku-bungku. Harusnya tegak. Bukunya di atas meja. Ya. Jarak mata ke buku 30 cm. Kalau terlalu tegak begini kejauhan dengan buku juga tidak boleh. Kurang lebih dua jengkel tanah. Eh, tangannya. Tangannya begini. Kasih jarak dari buku ke matanya. Kalau terlalu jauh, bagaimana agak deket dikit. Kalau terlalu deket, bagaimana agak mundur. Harus pas. Ya. Dari matanya 32 jengkel atau 30 cm. Oke. Sikap tubuhnya harus tegak ya. Jose. Jose. Oliver. Kameranya on dulu. Oke. Tidak boleh terlalu dekat Queen. Dengan bukunya. Wah, oke. Kalep. Dimana kalep? Kok tidak kelihatan di siru. Roland, mainannya dipinggirkan dulu. Jarak bukunya kurang lebih 30 cm. Lalu saat memunggang pensil, itu ibu jari dan telunjuk. Bukan begini. Ya. Salah. Tapi begini. Ibu jari dan telunjuk. Aduh, benar nantus. Benar ya. Maaf. Maaf gangguan. ot. Tidak. Tidak. Maaf, anak-anaknya Misero ini mengganggu sedikit, maaf ya. Oke, lanjutnya. Iya, Coy. Kenapa? Coy, angkat tangan. Kenapa, Coy? Suara Misero bisa terdengar jelas, kan? Yang bisa mendengar suara Misero jelas, bisa berikan jempolnya. Tidak ada halamannya Richelli, kita akan lihat bersama. Yang suara Misero bisa terdengar jelas, bisa diberikan jempolnya. Reaction, mana reaction-nya? Oke, terima kasih, Anabel. Kalau screen-nya bisa terdengar jelas ya. Screen-nya bisa terdengar jelas. Boleh diberikan jempolnya lagi. Di reaction-nya. Oke, terima kasih, Richi. Ya, oke. Sikap memegang pensil tidak digenggam ya. Tapi dengan ibu jari dan telunjuk seperti ini. Ini memegang sumpit ya. Berikutnya, sikap tubuh yang benar. Cahaya waktu dibelajar harus terang ya. Di tempat yang terang, dirawatannya tidak sakit. Nah, sekarang kita mau review sedikit. Karena sederhana lagi akan MSD. Jadi, kita mau ulang sedikit apa yang kita pelajari di buku 1B September 1-3. Cara memegang pensil yang benar yang mana? Gambar A. Yang benar adalah dengan ibu jari dan jari telunjuk. Gambar A. Benar atau salah? Kita mau lingkari ya. Kalian boleh buka anotet di situ. Punya kalian. Lalu lingkari. Yang A memegang dengan jari dan telunjuk. Yang B mengenggam yang mana? Dilingkari yuk. Dilingkari yang mana? Oke, Nicole sudah corak betul. Apalagi dilingkari. Yuk, ayo Nicole. Ya, Nicole melingkari. Siapa lagi yang mau lingkari? Boleh dilingkari di sini. Bukan ini tuh yang Nicole yang masih yang atas dulu yang dengan pensil. Yang bawahnya diaput dulu. Semuanya boleh lingkari di gambarnya. Shannon sudah. Oke. Shannon betul. Nicole betul. Ritchie. Ritchie boleh lingkari di gambarnya pakai anotet. Yang memegang pensil. Oke. Satu menit sekarang. Satu menit kebanyakan ya. 10 detik deh. Loh. Clifford yang mana? Clifford. Ini salah. Bukan yang B. Yang A. Ya, yang A betul. Yang A. Oke. Yang A. Iya, betul. Shannon. Clifford. Yang B salah ya. Yang A. Yang A. Yang gambar. Yang memegang pensil. Satu. 10 detik. Dua. Belum. Yang nomor dua belum ya. Tiga. Masih memegang pensil. Empat. Lima. Iya, Mikayla betul. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Betul. Jawabannya adalah yang A. Disuruh lingkarin dulu. Yang A. Oke. Sekarang kita mau kerjakan yang bawahnya. Yang bawahnya ya. Sikap duduk saat menulis badan yang tegak. Jarak bukunya 30 cm. Yang ini tegak dan jarak bukunya cukup. Kok ini waduh. Jaraknya terlalu jauh. Yang mana? Yang gambar A atau B. Yang ini tegak. Benar. Tidak tahu dekat. Yang B terlalu jauh. Yang A atau yang B. Iya, Zera sudah benar. Mika sudah benar. Mika Elia. Mika Elia sudah benar. Siapa lagi? Ayo, Darlene. Samanta. Di mana Samanta? Samanta. Kaleb. Oke. Boleh di. Iya, miskin pacak ya. Jawabannya. Anabel boleh di. Kalau tidak tahu, Anabel itu ada di bawah. Ada gambarnya pensil. Anotip ke saya ya. Jawabannya adalah ini. Betul. Yang A. Oke. Sekarang yang bawahnya. Sikap duduk saat membaca. Membaca di tempat yang terang. Atau tempat yang gelap. Sampai tidak kelihatan ini. Sampai gitu mukanya. Yang A di tempat yang gelap. Yang B di tempat yang terang. Yang mana? Iya. Ayo, di mana? Yang mana? Sekarang yang ketiga ya. Soal yang ketiga di Celi. Iya, betul. Oke. Ya. Oke, dari soal ini yang betul adalah yang ini. A. Kemudian A. Kemudian B. Siapa yang betul semua? Angkat tangannya. Siapa yang betul semua? Seperti jawabannya, Misero. Oke, bagus. Kita lanjutkan ya. Berhenti dulu anotiknya. Tidak gambar-gambar dulu. Nanti misalnya kasih kesempatan lagi. Berhenti dulu. Kita lanjut berhenti dulu, Shannon. Ya, kita lanjutkan yang berikutnya ya. Soal berikutnya. Soal berikutnya. Nah, sikap rukun. Yang belajar bersama, tidak bertengkar. Yang mana? Dilingkari. A atau B? Sikap rukun. Jose sudah melingkari. Satu. Sepuluh menit. Itu butik saja. Dua. Rizili sudah. Nomor satu ya. Rizili yang pertama yang atas. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sekarang yang kedua. Sikap disiplin yang mana? Merapikan kembali. Ini ya mainannya. Oke, Misero. Rapun dulu supaya jelas. Oke. Oke. Sekarang. Berhenti mencari-cari dulu. Berhenti dulu. Yang kedua. Sikap disiplin. Merapikan kembali. Yang gambar pertama ini. Habis main. Dilih. Buang semuanya. Gambar yang kedua. Setelah main. Ditaruh kembali ke tempatnya. Ambil main yang baru. Yang mana? Loh. Ini ada yang. Siapa ini ya? Kok calon-calonnya di luar-luar garisnya? Cerita tadi gak lihat. Vin salah, Vin. Oke, Misero. Hapus. Jawabannya. Yang pertama tadi jawabannya ini. Berhenti dulu jawabannya. Mika. Yang kedua. Mika. Yang kedua adalah ini. Ya. Oke. Yang ketiga sekarang. Sikap patuh. Ikut aturan. Nah ini. Ikut aturan menat. Buang sampah sembarangan. Buang sampah tempatnya. Atau. Waktu diberitahu mama marah-marah ke mamanya. Ya. Oke. 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 Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berhenti dulu. Nicole. Berhenti dulu Nicole. Kita ke soal selanjutnya. Vin. Berhenti dulu Vin. Ya. Kita ke soal selanjutnya ya. Nah. Sebelum ke soal selanjutnya. Richely. Berhenti dulu Richely. Joy. Joy. Ayo Joy Richely. Misero. Hapus dulu. Anutnya. Kosa kata. Apa itu kosa kata? Kosa kata adalah kata yang dipakai. Misalnya. Kosa kata dalam mauraga itu ada basket, bola, dan lapangan. Bukan bunga. Kalau kosa kata dalam membaca. Baca. Membaca. Buku tulis. Buku bacaan. Buku cerita. Bukan bola. Bukan. Ya. Itu kosa kata. Kata yang dipakai. Nah. Sekarang. Richely. Ini hatinya dihapus dulu. Mau sebutkan nama. Siapa yang bisa sebutkan. Kalian gak tulis ya. Oh. Kalau mau tulis. Boleh sih. Siapa yang bisa sebutkan nama olahraga yang kalian tahu. Mau jawab langsung. Boleh. Buka. Mikrofonnya. Boleh langsung dibuka mikrofonnya. Atau tulis di sini. Ada di anutitnya. Boleh. Nama olahraga. Contohnya ini renang. Coba misalnya panggil satu-satu deh. Nama olahraga yang kalian ketahui apa kalian. Nama olahraga yang kalian ketahui apa kalian. Jose. Nama olahraga yang Jose ketahui. Sudah gak on-noted dulu. Tulisnya pakai teks ya. Cera apa. Tulisnya oke. Tulisnya pakai. Kalau mau on-noted pakai teks ya. Richely. Dukan jentang-jentang Richely. Tapi menulis jawabannya. Nama olahraga yang diketahui. Oliver. Apa olahraga yang kamu ketahui? Siap-siap. Mika. Boleh tulis di sini. Ada anotek di situ. Tulis atau teks. Ada teks atau teks. Lo punya artinya langsung diketik. Renang. Tuh. Misalnya sudah bersihkan dulu fontnya ya. Bisa gak ketik renang? Nah. Renang Mika. Mika apa. Ya. Yuk. Boleh ketik-ketik di sini. Atau mau cek. Boleh. Misalnya baca-ketnya. Bala basket. Lari. Sepak bola. Oke. Yang mau cek juga boleh kok. Misalnya baca-cet dulu. Mau pakai cek juga boleh. Ni kau apa orang cek juga boleh. Ni kau apa orang cek gak tahu. Siapa ini? Coba dibikirkan. Bola olahraga ya. Bola olahraganya ya. Bukan bolanya. Oke. Sekarang dihapus dulu. Nah. Banyak yang sudah tahu ya. Nama olahraga dan tempatnya. Shannon. Tidak cek dulu Shannon. Nama olahraga dan tempatnya coy. Bukan mungkin kotak. Tempatnya. Contohnya ini. Renang itu di kolam renang. Kalau bola basket. Dimana? Sepak bola dimana? Boleh dicat juga boleh. Boleh tulis juga boleh. Olahraga ditulis di sini. Boleh dijawab langsung juga boleh. Oke. Ini. Samanta. Olahraga yang Samanta tahu dan tempatnya? Ya. Apa ya? Sierra. Olahraga yang Sierra tahu dan tempatnya apa? Charlene. Lapangan. 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 Lapangan itu lapangan? Sepak di belakang. Oke. Betul sekali. Ya. Boleh dijawab langsung. Kingsley. Mana kameranya? Kingsley. Olahraga apa? Dan Kingsley. Itu yang baik nak. Olahraganya apa? Dan tempatnya dimana? Kalau. Bulu tangkes olahraganya. Bulu tangkes olahraganya. Tempatnya dimana? Tempat bermainnya. Tempat olahraganya. Bulu tangkes atau badminton? Siapa yang tahu? Hari pagi di taman. Katanya Victoria. Betul. Victoria tulis di chat. Lapangan itu dimana? Richelli tidak membuat hati-hati ya Richelli. Tapi tulis jawabannya. Tidak. Mobil. Mobil. Apa ini mobil kalian? Olahraga apa yang pakai mobil? Oke. Jadi. Kalau bola basket. Di gedung olahraga. Sepak bola di lapangan. Lari pagi di taman. Kalau. Renang di kolam renang. Badminton di aula. Oke. Misal Allah pujuan nutiknya. Itu. Nanti dilihat ya. Di bukunya ada kok. Di halaman 18. Ayo semuanya. Buka halaman 18. Supaya tahu jawabannya. Halaman 18. Yuk. Halaman 18. Iswiro stop chat dulu. Semuanya asik tulis-tulis ya. Sering ya. Bisa coret-coret ya. Halaman 18. Nah itu. Di situ. 18. Nih. Ya. Kalau. Bulu tangkis di aula. Lari pagi di taman. Renang di kolam renang. Sepak bola di lapangan. Basket di gedung. Olahraga. Sejaht kan ya. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Jarlene. Kita lanjut screennya. Tidak jauh-jauh dulu ya. Nah. Sikap terpuji. Siapa yang bisa sebutkan. Ini contohnya. Rajin. Jangan terima kasih. Kita sudah selesai. Bisa semua ya. Rajin. Jangan terima kasih. Lemah-lembut. Mengikuti aturan. Itu sikap terpuji. Hari ini hanya review. Oke. Perhatikan semuanya. Bukunya diletakkan. Lihat dulu depan. Nanti akan ada MST. MST. INT. Nah. MST. MST. Ini call. MST. INT disebut UTS. Ulangan tengah semester. MST-nya disebut UTS. Jadi nanti kalau kalian lihat di Google Class carinya UTS. Ya. Ulangan tengah semester. Bahan UTS-nya dari mana? Buk. Materinya. Buku 1B. Subtema 1-3. Materi buku 1B. Subtema 1-3. Yaitu sikap tubuh yang benar dan sikap terpuji. Juga kosa kata-kosa kata di dalamnya. Nah. Nah. UTS atau INT MST akan diadakan pada hari Jumat. Tanggal 4 September. Setelah kelas Zoom. Jumat kan belajar menulis tidak bersambung. Menulis tidak bersambung. Setelah belajar menulis tidak bersambung. MST akan kirimkan gurunya INT MST ya. MST akan kirimkan di Google Class. Setelah mungkin jam 1 paling lambat akan dikirimkan. Jadi kalian bisa lihat di situ bahannya. Dikerjakan. Waktunya 1 minggu. Nah. Karena kita sudah mau MST. Dari buku. Dari bukunya ini. Dari buku-bukunya. Apakah ada yang. Ada pertanyaan. Oke. Roland tanya. GOR. GOR itu apa? GOR itu gedung olahraga. Singkatannya. GOR. Gedung olahraga. Ya Roland. GOR itu gedung olahraga. Joy. Apakah ada pertanyaan Joy? Ya Joy. Silahkan di unmute sendiri Joy. Oke. Ini kok sepi ya. Freezing ya. Banyak yang freezing ini. Banyak yang. Oke. Supaya misero. Bicaranya lancar. Supaya tidak terputus-putus. Apakah ada pertanyaan dari soal-soalnya? Cera. Ada pertanyaan? Ada yang. Misero. Aku nggak mengerti yang ini. Yang kalian pelajari dari buku 1B saja. Yang kalian perlu pelajari. Buku 1B. Suprema 1-3. Ya. Tentang sikap terpuji. Sikap tubuh. Dan mungkin sedikit kosongan tanya. Seperti yang. Ya. Joy. Free. Videonya misero karena putus-putus. Bentar ya. Ya. Siapa tadi yang bicara? Nicole. Oh Nicole. Ya Nicole. Kenapa? Drink. Oh you want to drink? Mau minum? Ya boleh. Oke. Ada pertanyaan? Andrew. Ya. Oh bukan. Apakah ada pertanyaan? Nanti pasti bisa mengerjakan MSI-nya ya. Bahannya apa saja tadi? Seperti yang misero sebutkan. Miss aku lupa nih bahannya apa saja. Bisa. Bisa dicek di PPT-nya nanti ya. Di PPT-nya ada. Misero akan bagikan PPT-nya. Ulangannya kapan? Hari Jumat setelah kelas Zoom. Ulangan MSI. UTS INT. Saya juga gak bisa. Gak bisa apa ini? Roland. Oh. Gak bisa unmute. Oh iya. Soalnya tadi di setting Mr. Ian ya. Maaf. Maaf. Oke. Iya. Oke. Oh makanya gak ada suara. Gak bisa jawab ya. Maaf ya. Terima kasih. Nah sekarang Mr. Ian sudah buka. Coba. Halo. Iya. Oke. Boleh di amir sendiri. Boleh di. Ada pertanyaan. Apa yang tidak bisa. Kurang jelas misero tentang pelajaran INT yang ini. Masih kurang mengerti. Boleh tanya. Misero matikan videonya. Karena misero. Lihat tampilannya kalian ini putus-putus. Mungkin koneksi misero sedikit. Ada gangguan. Ada pertanyaan dari pelajarannya. Setempat satu sama tiga. Sudah mengerti ya. Bisa ya. Dengar kalau pegang pensil bagaimana. Sikap tubuh. Sikap terpuji yang mana. Nanti. Waktu mengerjakan juga. Instruksinya. Atau perintahnya harus dibaca. Dengan peliti. Perintahnya harus dibaca dengan peliti. Terus kata-katanya. Kalimatnya juga dibaca dengan peliti. Tidak perlu terburu-buru. Waktunya satu minggu. Satu minggu. Kalau bisa. Jangan mepek ngumpulkannya. Supaya nanti misero. Kalau misalnya ada sedikit kekeliruan. Misero bisa kembalikan lagi. Lalu kalian bisa benarkan. Bisa perjakan ulang. Ya. Dan. Harus banyak membaca. Supaya kosa katanya bertambah. Oke. Siara silakan. Oke.